Selama tanggal 12 sampai 3.15, dari pukul 07.00 sampai besok juga, tiap hari 24 jam, Poresta Sidoarjo bersama-sama dengan Korko Pindah, melaksanakan kegiatan, penyekatan, pemeriksaan, sekaligus repites antigen. Nah, jadi yang pertama-tama kita tanyakan adalah surat keterangan yang sudah melaksanakan repites. Kalau membawa surat keterangan repites, maka tidak kita lakukan repites ulang. Tetapi kalau belum, secara otomatis langsung kita lakukan repites antigen. Bagi warga yang ber-KTP luar Sidoarjo, kita lakukan identifikasi dari nomor polisi kendaraan, Baik roda 2, roda 4. Setelah itu kita lihat, cek KTP-nya dan Sulubadan. Kalau diketahui dari hasil repites antigen ada yang reaktif, langsung kita bawa ke tempat karantina atau isolasi yang disiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo, yaitu di Delta Mayang. Sudah kita siapkan, ada 120 seat yang kita persiapkan untuk kegiatan ini. Terima kasih telah menonton!